Zaman dahulu, sejalan dengan perkembangan nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia, batik tumbuh dan berkembang menjadi kekayaan nasional bernilai tinggi. Sejarah perhatikan Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan kerajaan penyebaran dan penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa. Konsep perkembangan bantik ini terinspirasi oleh bentuk tampil yang menggunakan pola garis artikal dari atas ke bawah, tetap beresuai dengan motif yang tergambar, yaitu pola yang memanjang dari atas ke bawah dengan pola lengkap yang menggantung kesan keadilan. Di dalam bidang garis tersebut digunuhi motif asal daerah riau, terutama diambil dari sutra mangokal yang lebih sesuai dan dikembangkan dengan bantik batik. Sebagai bahan dasar pembuatan batik tabir, dipilih keing sutra Cina yang harganya cenderung cukup mahal, sekitar 200 ribuan per meternya. Penggunaan keing sutra Cina dengan motif timbul akan memunculkan efek yang berbeda dibandingkan dengan motif sutra. Terutama ketika batik ini dikipa cahaya. Selain itu pernah mau dicoba dengan mengoptimalkan, maksud saya dengan menggunakan keing belacu, tetapi motif yang digunakan seringkali menggumpul atau benar menggunakan jika karting yang digunakan seringkali tersangkut di kain sehingga menjadikannya berserabut dan hasilnya pun tidak bagus. Ini dia peserta dengan nomor 16.